Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat saya akan berbagi teknik untuk setting-setting komputer ya ini saya sekalian review harddisk yang berbarusan saya beli ya yang hari ini baru datang kemarin saya pesan pada hari Senin Senin Selasa Rabu Kamis nyampe tadi dan sudah saya tes sudah saya beri ulasan juga dan ini barusan ini saya selesai menginstall window dan saya akan berbagi setting-setting window sekaligus ya review harddisk ini Oke sahabat ini saya lagi menginstall tone-up 2014 saja yang lama saya hanya mau menghilangkan HCT apa centang-centang yang tidak perlu pada komputer ini untuk meringankan tugas komputer ya Nah jadi saya install tone-up ini mudah-mudahan bisa diinstall ya di Windows 10 ini nah ini saya install window-nya Oke ignore ya abaikan aja retry retry ndak bisa ignore aja abaikan ya Oke yes karena tone-up ini tone-up lama ya tone-up 2014 jadi sudah tidak cocok lagi dengan window ini Cuma saya hanya mengambil beberapa setting yang yang lebih mudah disini ya daripada menggunakan track edit ya jadi saya lebih enak pakai tone-up ya untuk setting-settingnya kita skip aja ya oke kita periksa window-nya dulu ya Oh ya kita bereskan ini dulu ya sahabat-sahabat ya kita keluarkan aja tidak usah di scan-scan kita langsung ke dashboard nah ini untuk meringankan komputer ya nah ini untuk meringankan komputer ya sahabat-sahabat optimis nah disini ada disibul start-up startupnya ada aplikasi-aplikasi yang tidak berguna ya yang tidak kita pergunakan sebaiknya kita matikan saja ya oke ya sahabat-sahabat ya nah disini ada nah ini sudah di disibul berarti cuman ada satu yang ini tidak perlu kita matikan karena kita tidak perlu nah oke untuk startup sudah mati semua oke Microsoft Office nya ini ada setkatnya ya untuk setkat ada lambang setkatnya saya tidak suka dengan ini maka saya akan mematikannya melalui percuma ya Nah disini ada bread of icon nah oke bener-bener bisa dibuka ya bisa nah nah saya mau matikan ini jadi tidak ada lagi icon nanti disini ketika komputer ini restart ulang ya oke kita apply nah tidak usah kita restart ya nanti rekaman saya jadi stop hehehe kita nol saja nanti akan eh aplikasinya akan terpakai munyeber efek ya setelah kita restart aja nanti oke ya nah satu sudah kemudian plan of saya tidak suka dengan banyak sampah seperti ini maka saya bersihkan dulu ya nah kita bersihkan kita klik oke kita plus lagi sudah nol kotek masih ada ini kita bersihkan aja ya kita buang aja dulu yang tidak kita perlukan bekas dia mau update window ya nanti update window nya kita matikan juga itu membuang buang-buang data aja ya sudah nol ya sini masih ada sedikit lagi ini kita bersihkan sudah nol juga masih ada dua impi tidak mau nongol ya Nah ini kita matikan saya tidak perlu untuk eh pengamanan window biar kalau nya rusak jadi insta ulang saja ya kita matikan saja itu membuang-buang nah itu aja data aja ya membuang-buang data di hardisk aja kecuali kita mau mengamankan window kita window kesayangan ya oke tidak apa-apa pick problem nah kita bisa mencet hardisk kalau ada yang error nah kita jalankan aja cuma yang normal aja biar cepat ya nah dia akan scan nah dah ya nah kemudian di optimis ini ada deprah nanti saya deprah ada klien register ya kita klien register bisa juga sambil kita klien registernya kita next nah ternyata ada yang 25 para belum ya registernya nah ini kita bersihkan dulu oke sabat-sabat ya nah sambil kita menunggu ini kita bisa sambil periksa window-nya untuk periksa window-nya kita bisa perikanan di komputer properti nah kemudian kita periksa inilah window-nya Windows 10 intelsion aja ya 16GB RAM nya 64-bit window-nya namanya Samsung saya kasih nama nah saya akan periksa dpc-manager termasuk akan memeriksa hardisk untuk memeriksa nya kita klik disini tadi ya dpc-manager nah disini ada berbagai properti berbagai perangkat keras yang terinstal kita akan memeriksa hardisk nah jadi hardisk yang terpasangnya ada sandisk USB saya ada external USB saya ya nah kemudian ada hardisk hardisk yang diinstal window ini hardisk 3TB oke sahabat ya 3TB ya 3TB kalau kita periksa nanti akan terbacanya sekitar 2,7 atau 2,8 nanti akan kita periksa di hardisk sentinel oke sahabat ini sudah periksa window sudah oke ini kita naik dulu ya clean up dulu kita clean up window-nya tadi kita bersihkan ya sudah bersih nah terus saja ya udah oh analisis lagi mengulang lagi ya masih ada dua lagi yang belum bersih ternyata sahabat ya oke kita sambil jalan sambil kita install disk sentinel untuk memeriksa hardisk oke saya sudah copy tadi disini ya program install sini keyboard sini kita periksa di power quest terus partitizen nya ya dan ada disini tidak ada disini mungkin tadi ya nah ini dia ada hardisk sentenalnya ada enggak ada nih ya oke kita langsung yang pakai setup ini aja ya sahabat-sahabat kita klik kanan setrak here mudah-mudahan bisa ternyata bisa langsung kita install yang pro setup yang portable bisa juga ya nah sudah ya kita coba kita accept aja oke Inggris apa Indonesia ada Indonesia tidak tidak ada Inggris aja ya oke ya dia menginstal kita lanjutkan pembersihan tadi dulu ya sambil nah sudah bersih finish sudah bersih ya untuk regis editnya sudah bersih ya sambil dia menginstal disk sentinel kita akan memperkenalkan deprek restrinya lagi oke ini untuk mempercepat jalannya window sudah finish ya oke eh ini kita finish juga ya kita akan memeriksa di sentinel ini kita kecilin dulu ya Oh ini dia sambil me-scan oke oke kita close aja nah inilah hardisk kita oke hardisnya kesehatannya 100 temperatur 36 oke dingin sekali ya nah kemudian ada hardis tushiba saya nih hardis eksternal saya nah ini di satu terak ya ya dibaca 981 yang baru baru saya beli dan saya install window 2,794 GB ya 2794 GB nah jadi 2,7 yang terbaca memang seperti itulah kalau 1 t3 tera ya dibacanya 2,7 1 tera dibacanya 93 ya oke sahabat-sahabat nah sudah karena terpakai untuk format hardisnya sendiri ya nah jadi hardis ini oke eh tidak ada problem katanya ya nah kemudian untuk sandis nah sandis tidak bisa diperiksa oleh sentinel ternyata ya untuk tushiba saya oke 100% performanya 100% untuk artis yang baru dibeli juga kesehatannya juga 100% performanya juga 100% oke Alhamdulillah saya membeli hardis yang bagus berarti ya nah jadi saya balah salah saya belah-belah ini artisnya partisinya saya bagi-bagi yang menggunakan partitizen magic ya oke ini akan saya saya uninstall saja ya oke karena masih sebenarnya bagus sih ya kita pasang di sentinel itu untuk mengontrol hardis kita itu kesehatannya dimana gitu ya tapi karena ya yakin aja bagus hardisnya nanti kalau perlu baru saya install lagi maka ini akan saya hapus aja instalasinya ya sahabat-sahabat semua nah caranya untuk menghapus aplikasi itu adalah melalui nah kita nah disini kita ketik kontrol panel kontrol panel oke kita inter ya bukan ya disini ya oke di run mana runnya runnya mana sahabat ya saya eh Windows 10 ini kurang familiar ya ya biasanya pakai Windows 8 nah jadi kurang familiar nah jadinya saya agak bingung juga jadi ya kontrol nah ini dia keluar kontrol panelnya saya mau menghapus Windows yang tak terpakai aja nah kita kontrol untuk meringankan komputer disini juga ya sahabat-sahabat untuk mematikan Windows update nanti ada tersendiri caranya untuk Windows 10 kalanya Windows 8 gampang di sini juga ya Nah ini kita tidak perlu karena kita tidak perlu ya hasil kontrolnya ini ya kita matikan juga nih oke ya untuk meringankan seperti itu ya sahabat-sahabat biar tidak banyak dialog yang keluar habis itu ini juga kita matikan kita hapes juga ya nah tembok apinya ini tembok api ya nah dependernya ini juga pembatas virus sebenarnya tapi semua aplikasi akan dicurigai sebagai virus makanya saya matikan saja oke eh eh langsung aja kita ke program on Insta ya saya akan Insta di Sintenel tadi ya sahabat saya tidak memerlukan lagi karena sudah tahu kesehatan hari saya sudah 100% dimana letaknya di Sintenel media kita akan memerlukan on Insta Oke sahabat-sahabat ya Nah oke dia hilang sudah udah kita keluarkan aja sahabat-sahabat Hai dia sambil berjalan tone up tadi yang membersihkan mencek harddisk biar aja dia berjalan terus nah kemudian kemudian lagi kita akan ini kita setting semua ikon nih biar ikonnya kecil kemudian auto-arrack nya kita view ini auto-arrack icon biar tersusun secara otomatis nah kita akan Insta coba alat tambahan dari komputer ini tentang saya akan install power quest Partition Magic ya Nah untuk memeriksa harddisk dan memeriksa kesehatan harddisk juga sebenarnya ini ya sahabat-sahabat coba kita install kretik stop ikon Oke jadi kita obok-obok aja dulu ya harddisk ini di window nya nah ini dia Partition Magic nya saya gunakan untuk memeriksa kondisi harddisk kita seperti apa ya Nah oke nah jadi harddisk ini ternyata dipisah-pisah ada window di satu ya Nah di satu ini adalah harddisk ini yang 2,7 tera 3 tera terbaca 2,7 tera ya sahabat-sahabat memang seperti itu nah ini tadi format install Windows 10 nya seperti ini ketika mempermat harddisk dia dibagi-bagi seperti ini otomatis nah ini adalah formatan saya saya bagi untuk dokumen program video editan saya dan lagu-lagu untuk saya hiburan saya belah seperti ini harddisk nya tadi menggunakan ini juga ya tapi di komputer yang lain nah ini harddisk USB saya jadi bagus kondisinya tidak ada yang bad sektor ya kalau ada bad sektor ketika dibuka nanti akan keluar notifikasinya nah oke sahabat-sahabat ini juga tidak saya perlu saya perlukan lagi ya karena ini pembagiannya saya sudah sudah anggap bagus ini window dokumen untuk program instalan dan game dan lain-lain ini lagu untuk video editan saya dan ini untuk hiburan-hiburan ya nah saya bagi-bagi seperti itu sudah maka ini akan saya hapus lagi sahabat-sahabat caranya seperti tadi untuk menghapus aplikasi yang tak terpakai selama beberapa kurun waktu ke depan ya kita hapus oke sahabat-sahabat ya ini kita cek berjalan oke berapa menit sudah 16 menit share copy ya Nah kita hapus lagi turn apa Partition Magic nya eh kontrol panel Buka kontrol panel lagi kemudian kita install aplikasi powerquest Partition Magic nya akan kita hapus dimana ini dia Partition Magic nya kita hapus yes oke cepat sekali ya saya jalannya harddisk ini lebih cepat kalau pakai harddisk SSD ini habis biasa ya Oke sahabat-sahabat oke nah sudah ya oke hadisi sudah dicek kondisinya sudah dicek komputer sudah diringankan sebagian masih ada lagi sebenarnya yang mau saya ringankan tapi kalau ke saya jalankan aplikasinya rekaman ini akan terhenti Oke sahabat-sahabat eh kita akan coba buka aplikasi Microsoft Office saya ya oke nah bagaimana pertama kali membuka memang lama ya nah ini ini akan kita setting kita setting supaya ringan juga ya sahabat-sahabat nah ini yang tidak perlu kita matikan ini look atisnya ya sahabat-sahabatnya kita arahkan ke dokumen dokumen harddisk kita ya jangan dicih supaya ketika di format ulang komputer itu dokumen kita masih tersimpan di sini sahabat nah oke nah jadi otomatis akan menyimpan kesana ya ke drip di itu setelah 2 menit ya sahabat-sahabat bahasa oke nanti akan saya install bahasa Indonesia ini ya nah bahasa misalnya akan saya install nanti oke oke nanti biar aja kemudian ini kita setting biar mudah ada teks sekundarinya kemudian ah ukuran-ukuran kita pilih cm sudah kemudian upaya lokasi untuk foto kita modifikasi juga kita arahkan ke dokumen juga sahabat-sahabat ya nah biar langsung dapat kesini kalau kita mencari gambar atau mau inset gambar oke itu aja yang perlu kita setting di sini ya Nah kalau paragraf juga bisa kita setting biar tidak meloncat-loncat jauhnya jauhnya tidak paragrafnya standar aja ya Nah kemudian Oh bukan di depal lagi belum di depal harus set as depal ya supaya semua dokumen settingnya sama seperti itu pack layout itu juga bisa kita langsung setting kita depalkan ya sahabat-sahabat disini nah kita depalkan kiri-bargin kiri-kanannya mak kita biarkan tiga aja dulu oke nah papernya juga kertas normal seperti itu nah kertas panjang ya kertas HPS kita depalkan dulu seperti itu nah ini ini karena layar komputernya lebar ya kita tambah presentasi apa presentasi tampilannya nah sudah ya sahabat kita exit dulu untuk window ini tidak bisa disimpan one drive-nya kita matikan nah untuk mematikan tuan drive-nya itu tadi hidup kita bisa mematikannya disini juga ya startupnya nah sudah disimpul sebenarnya ya dari sipur mungkin karena apa aja tadi karena kita membuka microsoft word tadi ya maka diaktif nah eh apa lagi ya sahabat-sahabat ini tinggal kita mematikan eh auto-update window kita matikan oke baik sahabat-sahabat kita akan mematikan auto-update dari komputer ini karena saya tidak suka auto-update ya nanti terupdate dan memakan pulsa saya caranya kita tekan window tombol window nah kita tekan R nah disini akan kita ketik ya kita akan ketik apa namanya kita ketik gp 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 edit msc ya gp edit titik msg kita inter bisa tidak kita tunggu nah keluar ini nah setelah itu kita akan membuka konfigurasi komputer ini oke nah lalu kita kita buka lagi eh template administrasi ini nih oke kita double klik nah kemudian kita buka window komponen kita besarkan aja biar kelihatannya window komponen ini kita buka ya nah kemudian kita cari kita cari window update update window mana window update ini dia window update atau update window atau pembaharuan window kita double klik lalu klik dua kali konfigurasi pembaharuan nah kita cari konfigurasi pembaharuan ini dia ini pembaharuan otomatis ya kita double klik untuk mematikan auto update nya oke kita double klik oke kita kita oke sudah setelah di double klik kita disable nah ketika kita ingin menghidupkan lagi kalau kita ingin mau update window kita ya kita ulangi tak lagi langkah yang tadi ya sahabat sahabat ya nah kita oke atau apply nah udah nanti ketika kita mematikan komputer terhubung dengan internet dia tidak akan mengupdate otomatis sehingga mempercepat kegiatan kita dalam menjalankan komputer ya nah ini ada hal-hal yang tidak perlu juga bisa dimatikan sahabat sahabat disini juga tempatnya ya nah tapi saya tidak ya tidak saya matikan nanti malah banyak yang tidak bisa jalan ya karena dimatikan disini kita hanya mematikan otomatis konfigurasi update window nya saja kalau lebih mau cepat lagi komputernya bisa dimatikan banyak-banyak disini ya tapi nanti akan ada aplikasi yang mungkin kita perlukan tidak jalan ya sahabat sahabat nah kalau sudah ya kita exit aja ya sudah selesai untuk mematikan nanti untuk menghidupkan auto update nya disini lagi oke ini masih jalan ya tone up doktor nya nah sahabat sahabat sudah kelamaan nih berapa menit sudah 23 menit kita sudah mereview harddisk ini ketika install window nah ini dia harddisk nya saya nanti akan copy semua data dari harddisk lama saya ke harddisk baru ini masih kosong ini ya ada video editan saya lagu-lagu saya juga akan saya copy kesini semuanya ya sahabat sahabat nanti akan saya tinggalkan tidur oke ya nah misalnya disini oke ada satu lagi antivirus antivirus akan saya install sahabat sahabat ya oke saya akan install antivirus lagi dulu ya saya akan cukup menggunakan semadap sebagai tambahan dari defender yang ada di Windows 10 ini yang mana semadap saya ini dia nah oke inggris ya bahasa Indonesia supaya lebih mudah next ini hanya untuk pertahanan plastis sahabat sahabat kita pasang kita jalankan ya nah dia minta update ini kalau masih free ya seperti ini muncul terus ketika kita menghidupkan komputer nah maka ini harus kita aktifkan dulu ya bagaimana mengaktifkannya saya akan memasukkan pasukan registrasi dulu ya kalau tidak di registrasi dia akan muncul terus kayaknya saya lupa-lupa ingat jadi saya kita buka dulu ya oke ini kayak rahasia sebenernya ya sahabat sahabat jangan-jangan mau menggunakan kayak ini karena kayak ini dibeli ya oke akan saya tutupi dengan mouse ya ya sahabat sahabat saya akan tutupi atau nanti saya blur ya oke oke kita register oke berhasil ya oke nanti akan saya blur ini ketika saya upload ya oke nah ini sudah pro ya ya tadi free nah kita cek update nanti kalau terhubung ke internet untuk sementara tidak usah dulu cek update-nya ya akan otomatis karena sudah pro ya nah kita exit aja atau kita sambil scan bisa ya nah kita scan bisa ya jadi ini banyak sekali yang jalan sahabat-sahabat ya berlapis untuk menjalankan aplikasi kadang hang juga ya apalagi kalau buka internet kebanyakan oke saya akan update ininya disini caranya kita sambungkan ke internet kita sambungkan ke HP saya ya HP saya saya aktifkan dulu nah kita tunggu sahabat untuk menyambungkan ke internet kita cari sambungan lalu kita connect masukkan passwordnya nah yes nah sudah tersambung ke internet kita akan bisa mengupdate tadi ini antivirus kita cek update download versi terbaru dia akan mendownload ya oke oke kita tunggu aja ya nah jalan sudah update-nya maka akan berganti ke versi semadap yang terbaru sahabat-sahabat ya nah sudah berubah menjadi oh belum ini ya nah dia akan mati kita harus buka ulang lagi karena dia sudah mengupdate makanya dia akan berubah menjadi 28 12 2020 oke ya kita jalankan lagi nah udah ya sahabat-sahabat nah oke kita stop dulu sahabat ya kita stop dulu eh ini sudah selesai untuk tahap pertama kita akan stop dulu selamat menikmati selamat menikmati